Sekarang kita defrag untuk harddisk nya Kita atakan angka 1 dan 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sampai jumpa kembali Sekarang saya mengerjakan mesin fotocopy Canon 6570 Yang bermasalah pada harddisk Atau muncul kode error 602 Sekarang kita coba perbaiki harddisk ini Kita bongkar lepas semua baut PCB Di video sebelumnya Mesin ini sudah berjalan normal Tes satu hari Tiba-tiba mesin kembali macet LCD hang dan keyboard tidak dapat difungsikan Pada saat kita hidupkan ulang Pada tampilan LCD muncul kode error 602 Dan mencoba untuk format harddisk Namun gagal ya teman-teman Oke sekarang kita periksa beberapa komponen Kita cek kaki dari IC Dan ukur fuse resistor dan kondensator Pada input tegangan 5V Apakah ada solderan yang retak Dan komponen yang short atau konsleting Oke teman-teman Sekarang kita bersihkan Kaki konektor motor dinamo pemutar dis Dan bersihkan juga konektor pembaca dis Jika hardware atau perangkat keras pada harddisk Sudah kita perbaiki Namun kode error masih muncul Langkah terakhir Harus melakukan install ulang Pada partisi harddisk Ya teman-teman Dan cara yang tercepat adalah Membeli harddisk yang baru Oke sekarang kita rangkai kembali Lalu kita tes pada mesin Terima kasih telah menonton! 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 dengan angka 1 dan 9 ayo Mas ya terus lalu hidupkan tombol power jika langkah ini sukses maka proses defrag atau format harddisk akan berjalan kalau memang rusak tidak bisa ya soalnya karena untuk partisi harddisknya memang sudah bermasalah ini tidak bisa didefrag tidak ada bar berjalan kita harus mengganti harddisk yang baru atau yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati